Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini bunda sama bunda upi Bunda Titin sama bunda upi akan menunjukkan cara-cara untuk membuat peduk nah bahan-bahannya adalah yang pertama adalah kertas warna hijau ini jadi kertas bufalo jadi nanti dapatnya warna apa yaitu yang digunakan selanjutnya adalah lingkaran apa saja untuk membentuk lingkaran sebelum digunting gunting selanjutnya gunting lalu ada cutter lalu ada korek api yang kayu itu selanjutnya ada stick es krim selanjutnya ada pensil dan juga terakhir ada lem nah langkah pertama yaitu kertas yang sudah ada tadi dibagi dua nah dibagi dua dengan sama rata ya teman-teman Nah setelah dibagi dua lalu dikater dipotong nah hati-hati ya nanti jangan sampai kena tangan nah selanjutnya yang satu disisihkan dulu yang satu digambari lingkaran dua lingkarannya boleh apa aja ya teman-teman yang penting nggak kecil-kecil banget dan nggak besar-besar banget biar kertasnya cukup Hai nah Hai setelah ada gambar dua lingkaran yang seperti ini nanti setelah itu langsung digunting lingkarannya seperti ini nah teman-teman setelah digunting tadi seperti ini ya lalu sisanya yang setengah seperti ini digulung kayak teman-teman menggulung karpet nah digulung disesuaikan dengan bentuk lingkarannya ya mau nyamakan besar kecilnya nah disesuaikan setelah setelah di lem teman-teman lemnya terserah ya lem apa tapi sebenarnya kalau pakai lem tembak itu lebih cepat jadinya teman-teman kalau mama ada lem tembak di rumah boleh pakai lem tembak setelah seperti ini lalu teman-teman kalau ada lem tembak bisa langsung ditempelkan seperti ini nanti dilem ujungnya lalu ditempelkan tapi kalau teman-teman tidak ada lem tembak caranya bagaimana bunda upi? caranya bisa digunting sedikit-sedikit di sini di ujung sini ujungnya lagi supaya bisa nempel meskipun tidak pakai lem tembak nah setelah digunting seperti ini terus dilipat ke dalam terus kalau sudah dilipat di dalam dikasih lem supaya bisa menempel nah setelah menjadi tabung seperti ini lalu ambil korek api yang dari kayu itu tadi langsung ditempel di sini pura-puranya ini alat pemukul beduknya ya nah setelah ditempel seperti ini lalu kita tinggal bikin kaki beduknya nah kaki beduknya itu gimana bunda upi? dilem lalu ditempelkan secara bersilangan seperti ini nah buat penyangga beduknya ya sudah teman-teman sudah jadi ininya sudah nempel ini kaki beduknya sudah nempel nah siap untuk takdiran tapi takdiran itu lah habis ya teman-teman sudah jadi terima kasih terima kasih selamat beri kreatifitas membuat beduk oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati